Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang berbahagia Hari ini kita akan belajar lebih keren lagi Belajar tentang materi IPA bersama Kang De Ro Adik-adik sekalian Apa saja materi kita hari ini? Ternyata kita sampai pada episode materi tentang Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ginjal adik-adik Sistem ekskresi pada manusia, pada tubuh kita Sudahkah disyukuri ya? Kita punya ginjal yang sehat sampai hari ini Sehingga kita bisa tetap melanjutkan aktivitas kita Oke, sebagai apersepsi Kakak boleh dong bertanya kepada adik-adik sekalian Berapa liter kamu minum air putih dalam sehari? Kenapa pertanyaannya air putih? Pasti ada hubungannya dengan ginjal Mengapa harus sebanyak itu? Oke, kenapa harus sebanyak itu kalian minum air putih? Dan apa yang akan terjadi jika jumlah minum kamu dalam sehari itu tidak mencukupi? Nah, coba adik-adik pahami, renungkan Iya ya, aku sudah berapa liter tiap hari Jangan-jangan nanti di kemudian hari aku bisa terserang penyakit-penyakit tertentu Oke Baik adik-adik sekalian, berkaitan dengan air putih Itu rat kaitannya dengan sistem ekskresi yang ada dalam tubuh kita Adik-adik pernah berkeringat? Adik-adik pernah buang air kecil? Nah, semua itu adalah dalam rangka tubuh kita mengeluarkan sisa-sisa metabolisme Jadi, apa itu sistem ekskresi adik-adik? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat yang sifatnya dapat meracuni tubuh Sisa metabolisme yang ada dalam tubuh kita Keringat, urin, dan sebagainya Itu salah satu bentuk anugerah cinta Allah kepada kita Bagaimana kita bisa leluasa sehat dengan proses pengeluaran yang terjadi adik-adik sekalian Jadi, mari kita syukuri ya Di gambar ini keren banget tuh Sebelah kiri itu seperti gambar apa? Coba boleh ditebak sebelah kanan maupun yang tengah Pasti semuanya itu rat kaitannya dengan satu organ penting dalam tubuh kita Yaitu ginjal adik-adik Nah, coba lihat Andaikan kita bisa menerawang ke dalam tubuh kita adik-adik sekalian Tentu di dalamnya kita akan terlihat Ada dua alat kecil sekali seperti biji kacang merah Itulah yang disebut dengan ginjal Di mana posisi ginjal kita adik-adik? Boleh dong dipegang ya Ternyata posisinya berada di kanan dan kiri pulang pinggang Yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang Bentuknya seperti biji kacang merah Kecil tapi sanat berarti Coba kalau adik-adik sakit Luar biasa Bisa sampai biji darah adik-adik Nah, kita bersyukur terus ya Karena ginjal kita masih keren sampai hari ini Oke, bagian-bagian ginjal adik-adik Bolehlah coba dipahami Di situ ada kortex renalis, medula renalis, feltis renalis, surator Dan kemudian ada proses pengeluaran Hingga dikeluarkan dalam bentuk urin teman-teman semuanya Silahkan pahami, hayati, dan tentu syukuri nimat ginjal yang sehat hingga hari ini Nah, keren sekali ya Ilustrasi video yang ada di belakang sana Nah, itulah salah satu nimat yang Allah Sumanawatrat Tuhan yang Maha Kuasa berikan kepada kita ya Dan hari ini dua ginjal kita di kanan kiri masih optimal berfungsi ya Bisa memfilter zat-zat yang berbahaya Nah, bagian luar disebut kulit ginjal, di bawahnya ada medula renalis Dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau capis Nah, ingin tahu seperti apa fungsi dan manfaat dari bagian-bagian tersebut? Pastikan adik-adik yang berbahagia untuk menyimaknya di portal Rumah Belajar Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal kita? Yuk ke poin, ada tiga ternyata adik-adik Minum air putih 4 liter dalam sehari Tidak menahan buang air kecil Dan menghindari minuman yang bersoda Yang hijau itu harus dilakukan Dan kemudian yang merah-merah itu jangan sampai itu terjadi Sehingga kesehatan ginjal kita akan optimal Karena kalau sudah sakit, wah luar biasa ini adik-adik ya Makanya jaga, rawat, dan pelihara Sehingga akan tetap sehat Baik adik-adik yang berbahagia Sudah menyaksikan tayangan keren ini Salam sehat dan juara Pastikan tetap menjadi para duta kebaikan Untuk senantiasa menghadirkan keberkahan bagi sesama Terima kasih, bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh